Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel paperandy Kita akan Belajar membuat lemari seperti ini Dengan ada dimensinya Dan Kita lihat ini pintu Kita buka Dan disini ada dimensinya Oke Kita langsung aja Mulai Pertama bikin rectangle dulu Shortcutnya R Kita kunci pada Sumbu hijau dengan panah kiri Klik dari bawah Ke atas kanan Sebelum di klik lagi Kita ketik Ukurannya 120 Titik koma 200 Artinya ini 120 kali 200 cm Disini saya Menggunakan satuan cm Enter Lalu push pull Itu P Shortcutnya Kita dorong 60 cm 60 cm Enter Nah Lalu kita gunakan offset F Itu Klik geser Lalu Klik 2 Enter 2 cm 2 cm ini ya Lalu kita klik yang di atas ini Move tool Kita kebawahin Dengan Kekunci pada sumbu biru Kita tambahin 5 Enter Yang bawah Yang bawah juga sama Escape Klik ini Keatasin Pada sumbu biru 5 Enter Nah sekarang Klik Yang di dalam kotak ini Push pull lagi Kita dorong Sampai on face Kelihatan disitu Ada 60 cm Nah Kita Jadi Sisakan 3 cm aja Ini 57 Berarti Eh Ya 57 ya 57 Enter Nah Oke Sekarang Dari bawah ke atas 46 ya Eh 40 Sorry 40 Ini 46 Ini 68 Oke Ya Dari bawah ke atas Kita bikin Klik yang face nya aja Control Kita copy Pada sumbu hijau Eh Sumbu biru Sorry 40 Enter Push pull lagi Kita keatasin Oke 2 cm aja Sekarang dari Yang kanan ini Itu 46 ya Ini 46 Oke Kita Move tool ya Bukan push pull Move Control Kita copy 46 Nah Kita push pull Baru 2 cm Kita bikin ketebalan Nah Disini Kita seleksi Ini Ini bisa gak Oh Ini kita bikin Group gitu ya Ini Ini Oke C C C L Kita potong Kita potong lagi Terhadap hijau Terhadap hijau Ya Nah Barulah Kita seleksi Lalu kita gunakan X-ray Supaya kelihatan Di dalamnya Saya sudah menggunakan shortcut Itu X Dia akan keluar X-ray Kita Control Shift Unselect Dari kanan ke kiri Seperti ini Nah Sudah tuh Oh Dia gak nyambung Ini kita sambungin dulu deh Nah Jadi kotak Solid Ini kita tambahin Seleksinya Oke Ini sudah terseleksi Sempurna Kita Group Control G Atau enggak Oh Control G aja ya Harusnya Oke Kita ulang Ini Unselect Ini unselect Control G Oh Yang ke bawahnya Ikut ke seleksi Mana Oh ini Control X Oh enggak Dimana sih Sorry Sorry Ini Oh Explode Kita ulang ya Kita seleksi Hanya ininya Aja Di kanan Make group Nah Oke Kita katasin Copy 50 Enter Kita copy Dua kali Dua Dua X Dua X itu Dua kali Nah Seperti itu Jadi Oke Sekarang kita Apa lagi nih Bikin laci Di sini Di sini kita copy Tempelin Sini Kita buka Tambahin Sekitar Berapa ya 8 Ini Ini Dua Atau Satu Ini kita bikin Simpel aja ya Buka Handle-nya Oke Kita Poe High trace of Model Supaya keliatan Yang ada Di dalam Group aja Klik ini Offset Ini kita bikin Satu Kita escape Move to Snap ke sini 10 Kita bikin 8 Oke Push Ini ya Tadi Ini kita mundurin Ke belakang 2 cm Ya Caranya kita Seleksi yang ini Mundurin 2 cm Oke Berarti Yang atasnya juga Ini juga Sama Kita mundurin 2 cm Semua Karena Di bawahnya Kita mau bikin Rail Ya Nah Ini kita Hapus aja Ini Ups Sorry Jangan Udah Terus Bawah ini Kita tambahin 2 cm Kita bagi 2 Potong Nah Ini kita Group Ctrl G G Ctrl G Ini kita Geser ke sini Klik 2 kali Masuk ke dalam Group U lagi Sampai kelihatan Model yang lainnya Kita snap Sampai sini Spacebar Escape Klik Di satu P2 lagi Push Pull Klik 2 kali aja Dia otomatis Langsung Set memory Dari yang sebelumnya Ini kita Offset Sorry Bikin Bikin Berapa ya 2 3 Nah Kita kasih Materialnya Materialnya Mirror Oke Nah Ini Pintunya Jadi nanti Bisa Geser Geser Gini Geser Geser Gini Nah Kita Pintunya Kita bikin Label aja Dulu Gesernya Mungkin Kita Ya Kita bikin Ini saya Udah bikin Text Dimensi Pintu Pintu Yang sebelah Sana ya Kita Satuin aja Caranya Ini Tambah Add tag Misalnya Pintu 2 Pintu 2 Enter Klik Di tulisan Pintu 2 nya Lalu Klik Yang ini Tag Tool Lalu Klik Dimana Yang mau Di tag Kita Cek Dengan Checklist Ini Kalau Di hide Dia bisa Menghilang Berarti Sudah Benar Sekarang Kita bikin Dimensinya Dimensi Dari Ujung Ke ujung 200 Ujung Sini Ke ujung Sini 120 Dan Kedalamannya 60 Oke Lalu Dari Sini Titik 46 Dari Sini Terus Sini 68 Nah Ini Kita tutup Lagi Aja Bolong Dimensi Dari Sini Sini 116 Sekarang Tingginya Dari Sini Kesini Kita bikin Yang ini Ini Kita tutupkan Tata Oke Saya pikir Sudah cukup Sudah cukup Ini Satu lagi Dari Sini Oke Oke Nilacinya Berapa Ups Sorry 10 cm Oke Ya Jadi gini teman-teman Cara membuat dimensinya Nah Ini Kita klik Tiga kali Lalu Select Yang lainnya Yang sudah Ada di group Kita cek dulu Oh Kebawah Ya Oh Karena nempel Ya Nah Ini Kita group Make group Ini satu lagi Belum Ctrl X Masuk dalam group Ctrl Shift V Pasti in place Ya Ini dalam group Nah Ini Kita Kita select Semua Lalu Unselect Yang group Ini Kita masukin Kedalam tag Dimensi Nah Sudah ya Kita hide Nah gitu Oke Pintu 2 Oke Nah sekarang Kita mau coba Export Cara export Ini File nya Ini kita hilangkan Aja ya Kita Ini delete Kita bikin Export yang baru Ini Pintunya hilangkan Pintu 2 ya Nah Ini Ke atas Ini dikit Nah Oh tadi Lupa yang atasnya Ini saya Nggak bikin Ini 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 Sorry Ini bikin 2 cm Ini push Ke bawah Sekitar 4 Nah Oke Nah ini Misalnya Gini ya Kita Ini kurang atas Oke Nah ini Rasanya Sudah cukup jelas Segini Kita file Export 2D graphic Rename Ini mau dimana Disini aja Lemari Lem Lem Klik 1 Ini pdf Kita coba pdf dulu Export PDF Lemari LL Lemari 1 pdf Oh di Paling bawah Ini ya Nah Dia jadinya Seperti ini Ups Kenapa Nggak mau Nah Enaknya Pdf itu Dia nggak pecah Mau dibesarkan Segimana juga Karena dia Jadi vektor Dia nggak pecah Oke Ini pdf Lalu kita coba Yang JPEG File Export 2D Ini Ganti Formatnya Menjadi JPEG Ini Lemari 1 Option Dulu Kita cek Nah Kalau use View size Itu Berdasarkan Monitor Yang ada di Kita Pixelnya Berapa Nah Tapi kita Coba Full HD Cuman Disini Nggak bisa Kenapa ya Jadi Ini Apa Mengikuti Resolusinya 1920 Ininya Nggak bisa 1080 80 Kita Ambil Yang tertingginya Disini Nah Gitu Nah Ini Berpengaruh Kepada Tulisan Besar Kecilnya Text Ini 1,25 Kita Lihat Nanti Hasilnya Seperti Apa Ini JPEG Compression Better Ini Oke Dan Export Kita Lihat Hasilnya Lemari 1 Ya Mana Paling Bawah Nah Ini Nah Jadi Ini JPEG Hasilnya Ya Ini Besarnya Seperti Ini Nah Kalau PNG Itu Harus Dihilangkan Dulu Style Saya Menggunakan Style Kita Lihat Edit Ini Sky Dan Ground Nya Bilangkan Dulu Ya Supaya Dia Transparan Oke Ini File Export To The Graphics PNG Lemari 1 Option Ini Sudah Sama Kayak Yang JPEG Tadi Nah Ini Checklist Transparent Background Oke Export Kita Check Nah Karena Dia Transparan Dia Hitam Karena Background Saya Hitam Ya Oke Dia Tergantung Misalnya Ada di Background Putih Dia Akan Jadi Putih Oke Teman Teman Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Sevolum Komentar Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Thank you Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Bye 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 Bye